Oke selanjutnya kita akan lihat ya Setelah kita review tujuan yang ingin kita capai Ini adalah contoh hasil dari script Yang kita modifikasi ya Script tersebut didapatkan dari Buku nya Tom Silias ya Di dalam bab 6 Itu nya kita modifikasi Kita sesuaikan Ini adalah source code nya Kita yang bekerja di bidang biospasial Dan dengan latar belakang bukan dari Computer science Teknik komputer lah Ilmu komputer Belajar tentang pemrograman Ada satu strategi ya Idealnya memang kita belajar pemrograman dari Bisa Tentang Ritma Tentang Variable Variable Global Gimana membuat fungsi dan sebagainya Seringkali kita dihadapkan pada Permasalahan ya Kita sudah kerja Ada kebutuhan untuk membuat produk secara cepat Dan kita sudah tidak ada Pilihan lagi selain menggunakan Sumber kode yang ada Ada satu teknik Dimana kita Belajar membaca kode ya Ada satu buku yang Karena saya baca ya walaupun tidak tamat Tapi perintinya adalah Di buku kode reading ini kita Pahami Algoritma Urutan Yang Dilakukan oleh seorang dalam programnya Dan Satu ciri program yang baik adalah Ini ya Contohnya Nulis program membuat komentar Contohnya dengan Hashtag ini ya Setelah itu kita coba pahami Nah Dari Bab 6 tersebut Kode yang diunduh Kita bisa Lakukan Folding Kalau ada Kode Kifatnya Iterasi ya For loop seperti ini Kita bisa Lakukan Foldingnya Dilipat ya Untuk tahu Apa sih sebenarnya Komponen Pertama Dari Fungsi ini Dari Fungsi-fungsi apa saja Yang ada dalam Kode ini Pertama adalah Kita harus Mendefinisikan Path ya MX di path Dan kita Mendefinisikan Folder Tempat Kita Menyimpan KPDF Kemudian Kita Mendefinisikan Jarak For Kemudian Kita Mendefinisikan Query Ya disini SQL expressionnya apa Kemudian Satu lagi Query template Kita akan Mengubah Ini ya Condition Kemudian Output template Kemudian MXD ya Sesuai dengan Tempat dimana Kita menyimpan file Jadi disini saya simpan filenya di Mapping MXD Mapdokumen 1A MXD Mapping MXD Mapdokumen 1A Ini sudah Selesai Kemudian Output template Ada di Mapping Ya Dan Pola Map Underscore Kurungkurawa Node.pdf Ini adalah Outputnya Outputnya akan Buka file disini Kemudian Jarak Buffernya Ini sesuai dengan Apa Kajian yang kita lakukan Mungkin 400 meter 800 meter Ini adalah Walking distance Jarak berjalan Normal Selama 5 menit 400 meter Kalau 10 menit 800 meter Kemudian Where condition 2 sama dengan Jalan Ahmar Yanni Dan untuk Menguji Apa Query ini Kita bisa coba Kan Langsung disini Select by attribute Ini tadi Ruas 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 Sama dengan Yang ada di Jalan Ahmar Yanni Terpilih 6 Hasilnya Kemudian yang perlu Diperhatikan adalah Di dalam Python Ketika kita Melakukan query Query tersebut Akan gagal Apabila Nama Tabelnya ini Memiliki Pasi Misalnya Ruas Pasi Jalan Ini akan Error Sebelum Kita Mem Pemrograman Pemrograman Dengan Python ini Kita harus Persiapkan Data Dahulu Sesuai Dengan Limitasi Yang ada Di Python Sudah Sesuai Kita Coba Ada ruas Di jalan Ini ada Error Sehingga Saya ubah Nama kolomnya Menjadi Ruas Saja Ini Kemudian Untuk Jadi Di sini Menetapkan Variable Kemudian Selanjutnya Adalah Bagaimana Si Script Tersebut Membaca Frame Ya Membaca Frame Kemudian Bagaimana Membaca Layer Yang ada Di dalam Frame Di komponen Dalam Map Dokumen Itu Ada Frame Di sini Frame Ada Layers Dan Inset Kemudian Di dalam Layers Frame Layers Ini Ada Data Halte Jalan Desa Dan Basemap Di ArcPy Ada Fungsi ArcPy Mapping List Data Frames Ini Untuk Menguji Apakah Baris Ini Berfungsi Atau Tidak Kita Bisa Ia Ini Abis I I I Dan Kita Jalankan Di Python Di Space Space Dan Ini Kita Ganti Di Current Kita Membuat Variable MXD Object Adalah Current Map Dokumen Yang Kita Buka Oh Salah Ada Ikan MXD Object Ini Adalah Object Pada Plot Memory Sekian Dan Selanjutnya Adalah Menentukan Melakukan Setting DataFrame Layer Menjadi Variable Di Layers Ini Akan Kita Set Sebagai Variable DataFrame Perintahnya Apa Perintahnya Dengan Fungsi List DataFrames Kita Layers Layers Ini Adalah Nama Frame Nya Kalau Frame Data Maka Ini Menjadi Data Print DataFrame Print 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 Ini Sudah kemudian inset frame ini adalah untuk frame inset untuk melihat apakah error atau tidak coba lakukan disini kita tracking tidak ada error dan selanjutnya adalah membuat variable layer stop dan layer block data yang kita butuhkan ada kalte dan desa kalte ini kita definisikan sebagai variable layer stop variable layer block bagaimana di free python ini membaca dengan menggunakan indexing dari layer list disini dibuat variable layer list layer list kemudian layer list kemudian membuat variable layer stop layer stop ini layer list ini dimulai dari index 0 1 2 dan selanjutnya kita lihat disini ada 1,2,3,4 layer maka ini adalah index 0 index 1 dan index 3 kalau kita definisikan layer stop dan kita print layer stop kita akan menghasilkan layer halte ini demikian pula selanjutnya layer blocks ada index list nomor 2 0,1,2 kemudian untuk layer stop insert dari layer list di insert frame ini kita sudah selesai ya membuat definisikan variable kemudian selanjutnya adalah membaca kode 3 kode penting yang ada disini untuk sementara itu saja dulu nanti kita akan lanjutkan bagaimana membaca kode berikutnya ini selamat menikmati selamat menikmati